Intro Selamat datang kembali di Papuan Aviator Official Channel Kali ini kami akan menelusuri dan membahas tentang maskapai penerbangan Mas Melanesia Air Service Pesawat milik orang Papua yang pernah ada di tanah Papua tetapi hilang Melanesia Air Service adalah maskapai penerbangan yang didirikan pada tahun 1955 oleh W.J. van der Heide seorang warga negara Belanda di Papua Barat yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan Belanda Maskapai ini berkantor pusat di Biak dan beroperasi di wilayah Papua Barat Pada awalnya, Melanesia Air Service menggunakan pesawat kecil seperti Piper Cup dan Cessna untuk mengangkut penumpang dan barang dari biak ke daerah-daerah terpencil di Papua Barat Namun, pada tahun 1960, maskapai ini mengoperasikan pesawat jenis Dakota DC-3 yang lebih besar untuk mengangkut penumpang dan kargo dari biak ke daerah-daerah yang lebih jauh di Papua Barat Setelah Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 Melanesia Air Service diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan digabungkan dengan maskapai Garuda Indonesia Saat ini, Garuda Indonesia masih menjadi maskapai penerbangan terbesar yang beroperasi di Papua Barat dan seluruh Indonesia Selain melayani, orang Belanda juga dalam program ini bertujuan untuk melatih pilot-pilot asli Papua Barat agar bisa mengoperasikan pesawat kecil untuk membantu melayani kebutuhan transportasi dan kesehatan di daerah-daerah terpencil di Papua Barat Para pilot yang dilatih ini kemudian menjadi bagian dari Melanesia Air Service ketika maskapai tersebut berkembang pesat di tanah Papua Namun, setelah Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia, program pelatihan pilot pribumi ini dihentikan dan pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh aset Melanesia Air Service Sejak saat itu, para pilot pribumi di Papua Barat tidak lagi memiliki program pelatihan yang serupa hingga tahun-tahun belakangan ini Manfaat dari Melanesia Air Service Melanesian Air Service memiliki manfaat penting dalam membuka akses transportasi udara ke daerah-daerah terpencil di Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda Maskapai ini memberikan pelayanan angkutan udara untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau dengan jalur darat, sungai, atau laut Melanesian Air Service mengoperasikan pesawat kecil seperti piperkap dan cesna yang bisa mendarat di landasan udara yang pendek dan terbatas sehingga memungkinkan maskapai ini mengangkut penumpang, barang, dan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lainnya Dalam hal ini, Melanesian Air Service memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat pada masa itu Setelah Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia, Melanesian Air Service diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan digabungkan dengan maskapai Garuda Indonesia Sejak itu, Garuda Indonesia masih menjadi maskapai penerbangan terbesar yang beroperasi di Papua Barat dan terus memberikan manfaat penting dalam meningkatkan konektivitas antara wilayah Papua Barat dengan wilayah lain di Indonesia serta negara-negara lain di dunia Tujuan dari Melanesian Air Service Tujuan utama dari pendirian Melanesian Air Service pada awalnya adalah untuk menyediakan layanan transportasi udara yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil di wilayah Papua Barat dengan kota-kota besar seperti Biak, Jayapura, dan Manokwari Melanesian Air Service berfokus pada pengangkutan penumpang, barang, dan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lainnya seperti jalur darat, sungai, atau laut Selain itu, Melanesian Air Service juga bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah Papua Barat Dengan adanya layanan transportasi udara yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan kota-kota besar, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi di wilayah tersebut Selain tujuan-tujuan di atas, Melanesian Air Service juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Papua Barat Serta menyediakan layanan transportasi udara yang aman dan efisien untuk masyarakat wilayah tersebut Wilayah operasi dari Melanesian Air Service Melanesian Air Service beroperasi di berbagai kota dan daerah di wilayah Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda Beberapa kota dan daerah yang dioperasikan oleh Melanesian Air Service antara lain 1. Biak 2. Jayapura 3. Manokwari 4. Sorong 5. Merauke 6. Nabire 7. Timika 8. Wamena 9. Agats 10. Bintuni 12. Fakfak 13. Kaimana 14. Teminabuan Mas Kapai ini berfokus pada pelayanan angkutan udara ke daerah-daerah terpencil di wilayah Papua Barat yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lainnya seperti jalur darat, sungai, atau laut Oleh karena itu, daerah-daerah yang dioperasikan oleh Melanesian Air Service pada umumnya merupakan daerah yang terisolasi dan memiliki infrastruktur transportasi yang terbatas Sesudah maskapi Melanesian Air Service sudah tidak ada dilanjutkan oleh maskapai misionaris MIF Mission Aviation Fellow, maskapai yang berbasis pelayanan yang radikal secara jasmani dan rohani dalam pemberitaan Injil di tanah Papua Setelah Melanesian Air Service tidak lagi beroperasi, maskapai misionaris Mission Aviation Fellow, MAF, kemudian mengambil alih sebagian besar misi transportasi udara yang sebelumnya dilakukan oleh Melanesian Air Service di wilayah Papua Barat MAF didirikan pada tahun 1945 dan beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia MAF bertujuan untuk memberikan dukungan transportasi udara kepada misionaris, pekerja kemanusiaan, dan masyarakat di daerah-daerah terpencil di wilayah Papua Barat dan sekitarnya Maskapai ini beroperasi dengan menggunakan pesawat kecil yang dapat mendarat dan lepas landas di landasan pacu yang pendek dan terbatas MAF juga berfokus pada pelayanan bantuan kemanusiaan di wilayah Papua Barat dan sekitarnya, terutama pada saat terjadi bencana alam atau konflik sosial Selain itu, maskapai ini juga berperan penting dalam menghubungkan masyarakat di daerah terpencil dengan kota-kota besar, sehingga memfasilitasi kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah tersebut Mission Aviation Fellow, MAF, didirikan pada tanggal 23 April 1945 Pendirinya adalah seorang pilot misionaris Amerika bernama Nate Sain, yang bertekad untuk menggunakan pesawat terbang sebagai alat untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil dan membagikan pesan Injil Sejak didirikan, MAF telah mengembangkan misinya untuk memberikan dukungan transportasi udara dan bantuan kemanusiaan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia Di Indonesia, MAF telah beroperasi sejak tahun 1954 dan terus menjadi bagian penting dari dukungan transportasi udara dan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur MAF kini memiliki basis operasi di beberapa kota di Indonesia seperti Sentani, Wamena, Timika, Nabire, dan Ende Maskapai ini beroperasi dengan menggunakan pesawat kecil yang dapat mendarat dan lepas landas di landasan pacu yang pendek dan terbatas, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lainnya Untuk lebih lanjut tentang Mission Aviation Fellow kami akan membahas lebih lanjut di video lain Untuk kali ini sekian, sekiranya apa yang kami bagikan dapat memberikan pencerahan yang historis yang terlupakan Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa berbagi dan berlanggangan dengan saluran kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!